Komposisi pada kamera itu sangat penting Karena itu yang akan membuat image kita menjadi jauh lebih menarik Yang paling mudah yang bisa saya jelaskan sekarang adalah menggunakan rule of third Jadi kalau kita bisa menggunakan rule of third ini jadinya akan sangat-sangat powerful Jadi kita bisa lihat ya Jadi misalkan ini kita bisa lihat botol ini ya Dia posisinya framenya itu dibagi menjadi rata 3 Baik dari bawah maupun atas Nah kita bisa lihat botol ini dia diletakkan tepat di sepertiga dari frame yang sebelah kanan Jadi pas centernya botol ini ada di frame sepertiga Kemudian aturan berikutnya dari rule of third itu adalah meletakkan titik point of interestnya ada di 4 titik pertemuan dari garis-garis ini Nah kita lihat juga sekarang yang ini Nah sekarang ini dia posisinya juga ada di ini di sepertiga ya Walaupun dia posisinya tidak sampai titik ke atas tapi tetap kita bisa lihat tanemannya ini Ada yang muncul di atasnya garis sepertiga Nah ini ada sebuah analisa yang menarik juga Kita bisa lihat ya Kalau ini point of interestnya adalah orangnya Ya dia diposisikan kurang lebih di 2 pertiga dari image-nya Sepertiganya adalah horizon Kalau di eksterior Begitu pula dengan sebaliknya Jadi kalau misalkan seperti ini Point of interestnya adalah Ini serigala ini Kalau dia di posisi sepertiga di bawah Untuk backgroundnya hampir menguasai 2 pertiga dari gambarnya Nah ini juga ada yang keren juga disini Ya bangunannya malah ada di sepertiga atas Sisanya adalah air Nah ini juga kebalikannya Sepertiga di bawah adalah horizon Sisanya adalah langit Jadi aturannya selalu sepertiga dua per tiga Nah begitu pula dengan seperti ini Sekarang kita bisa cek Misalkan seperti ini ya Nah kita bisa lihat Biasanya paling gampang Kalau foto orang Posisinya mata ada di titik Ini Supaya menarik Jadi pas Itu biasanya kalau udah mata ditaruh di daerah sini Komposisinya akan selalu lebih pas Nah berdasarkan teori itu Kita bisa coba Menggunakan Teori rule of third Di scene-nya kita ini Nah pengaplikasiannya yang paling mudah Supaya ada bantuan garis-garis tadi Kita bisa menggunakan script yang namanya Com helper Itu nanti akan saya taruh di description Untuk linknya Supaya kalian bisa download Kita bisa script Run script Nah ini ada com helper Kita klik Nah ini bisa lihat Ada beberapa aturan Kita bisa lihat rule of third Nah seperti ini Yang perlu diketahui adalah pakai lens Ya lens Vocal length Yaitu lensanya Itu Kalau 24 ke bawah Dia merupakan wide lens Jadi bila wide lens Jadi otomatis Dia akan lebih banyak Terlihat depthnya Dibandingkan Zoom lens yang sekitar 30 ke atas Nah misalkan contoh ya Kalau ini saya taruh di 50 Sekarang Walaupun kameranya Saya tarik ke belakang Anda bisa lihat jarak antara Meja depan dengan belakang itu Kesannya dempet banget Kursi ini juga dempet banget Apalagi kalau saya atur 85 Lebih dempet lagi Nah coba kalau misalkan kita taruh 24 Nah ruangannya langsung terlihat Spacey banget Perlihat luas Tapi hati-hati Kalau terlalu dekat Menggunakan wide lens Dia akan Perlihat distorsi Nah ini bisa dilihat Jaraknya Pantry ini Island ini Dengan yang di belakang Terkesan Jauh sekali Jadinya Tidak terlalu menarik Jadi Kita harus bisa Mencari komposisi yang pas Dalam hal ini sih Saya biasanya Mulainya di sekitar 30 Nah Sekarang kita lihat Rule of thirdnya Seperti ini Jadi kitchen ini sudah kurang lebih Menguasai Sepertiga dari Frame Ya Kita taruh sini aja Supaya lebih gampang Dia sudah menguasai kurang lebih Sepertiga dari Frame Ya Sepertiganya Ada Figura dan Meja makan Seperti itu Nah Pertanyaannya Apakah ini masih bisa Digeser Tidak ada soalnya Kita coba Seperti ini Ya Supaya terlihat Lebih menarik Supaya tidak Terlalu banyak Di Areal Meja makannya Karena memang kita Fokusnya Ada di Kitchennya Bukan di Meja makannya Sekarang kita Lihat Ternyata Ini Kameranya Agak Naik Targetnya Oh iya Ini Sekalian aja Saya kasih lihat Jadi kalau Misalkan Di kamera ini Ada namanya Automatic Vertical tilt Nah ini coba Saya matikan Ya Jadi kalau Target kameranya Saya naikin Dia kesannya Seperti Miring semua Bangunannya Ya Jadi Kurang menarik Nah Untuk Supaya Bangunan Atau objek-objeknya Tetap terlihat lurus Kita Harus Menggunakan Automatic Vertical tilt Jadi Ini begitu Kita klik Dia langsung lurus Semua Ya Tapi dalam hal ini Kita coba Kalau kameranya Benar-benar frontal Jadi ini Align dulu Saya align Sumbu Y Center Center Jadi otomatis Dia langsung lurus Kita lihat Nah Seperti yang Anda lihat Di atasnya ini Kan sebetulnya Ada titik Untuk Penahan kabelnya Jadi Saya biasanya Selalu usahakan Supaya tidak terlihat Karena kalau terlihat Kesannya Cukup amatir sih Seperti itu Jadi Saya coba Biasanya Tidak terlalu terlihat Seperti ini Tidak kelihatan Nah Yang perlu diperhatikan Juga adalah Kursi ini Kakinya Jangan sampai Terpotong Ya Nah Ini juga bisa dilihat Bahwa Cukup menarik Kursi ini Sudah tepat Di Sepertiga Dari Frame Ya Tinggal kita lihat Lampu ini Apakah dia Lebih bagus Kalau Kita Jadikan Posisinya Ada di Tepat di atasnya Stoolnya ini Jadi saya Top view Tinggal saya geser Coba saya geser Supaya Satu line Nah Tinggal geser dikit Supaya terlihat Lebih menarik Jadi agak Satu garis Mungkin Terlalu banyak Nah Kemudian ini Juga bisa saya geser Sedikit Supaya Kesannya Satu garis Dengan Stool yang disini Seperti itu Jadi Saya rasa Sudah Cukup oke Ya Coba saya render Oke Sekarang kita Lihat Dibandingkan dengan Sebelumnya Lebih enak Mana Ya Nah Saya rasa Enak yang baru Jadi Terlihat Lebih Elegant Dibandingkan Yang sebelumnya Nah Oke Ini saya Stop dulu Renderannya Tinggal Cek Saya rasa Untuk Kayunya ini Masih terlalu Disaturate ya Jadi Kesannya Malah terlalu Sama semua Nanti akan Saya benerin Oke Tahap Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Corona Sky Dan Sun 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 K Sun 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 Terima kasih.